Bagaimana cara menghindari bengkel yang menggetok harga? Simak selengkapnya pada video berikut ini. Belakangan, tersiar kabar bahwa salah satu bengkel di Bogor melakukan getok harga terhadap konsumennya. Tidak tanggung-tanggung loh mas bro. Menurut informasi yang beredar, konsumen yang hanya ingin mengganti oli mesin motornya saja, dimintai total 2 jutaan lebih. Tentu hal ini meresahkan bagi sebagian konsumen yang mungkin kurang memiliki keilmuan soal otomotif. Nah, bagaimana cara untuk mencegah getok harga ini? Oke, ada 3 cara setidaknya yang bisa kamu gunakan. Yang pertama, pastikan dulu estimasi biayanya. Di awal, kamu harus memastikan berapa estimasi biaya yang perlu dikeluarkan untuk perbaikan motormu. Semisal nih, jika motor rusak di bagian setang kemudi akibat komstirnya yang sudah rusak, maka usahakan agar bengkel memberitahukan berapa estimasinya. Dan jika melebar, ya nggak bisa jauh-jauh dari estimasi di awal dong. Yang kedua, minta bengkel untuk mengkomunikasikan pekerjaan yang akan dilakukan. Ada yang namanya konfirmasi, sebuah layanan yang seharusnya wajib dilakukan oleh setiap bengkel setiap kali mengerjakan. Maka mintalah kepada bengkel untuk memberitahukan pekerjaan yang akan mereka lakukan jika bisa menambah biaya di luar estimasi di awal. Nah, jika bengkel tidak memberitahukannya, kita berhak menolak untuk membayarnya, karena estimasi awal tidak seperti itu. Yang ketiga, jika bisa menggunakan jasa bengkel yang sudah dipercaya. Banyak kok bengkel yang jujur, yang di mana mereka mengedepankan kualitas atas layanan mereka ketimbang keuntungan sesaat. Jadi, banyakin saja referensi bengkel motor yang direkomendasikan oleh saudara, teman, ataupun sahabat. Mungkin bisa dengan bertanya kepada teman, saudara, ataupun lainnya. Atau bahkan kita mengenal pemilik bengkel itu secara pribadi, jadi akan lebih aman. Semoga tips di atas bisa membantu kamu terhindar dari bengkel yang menggetok harga. Jika kamu memiliki opini lain, silahkan tuliskan di kolom komentar.